Kalau nggak mau ditanya masalah anak Ben, nggak apa-apa sih, saya ganti pertanyaan. Oh boleh, boleh diganti aja. Masih suka bikin-bikin puisi? Buat puisi, masih. Masih suka. Kok tau? Oh tau dong, saya baca di Google. Google itu yang ditulisan di internetnya, kalau untuk pembahasan bacanya Google. Oh pucat. Belum nggak paham. Emang puisinya tentang-tentang apa sih kalau yang dibikin? Puisi macam-macam, tergantung suasana hatinya. Misalnya lagi sedih ya tentang sedihnya, lagi senang, tenang-senangnya. Atau misalnya ngeliat lagi ada suasana apa nih, misalnya suasana yang apa. Tergantung berarti ya? Ya suka-suka, iya. Berarti bikin puisi itu tergantung sama cowok ngegantung ya. Nah sekarang kalau, gampang nggak bikin puisi? Apa susah? Susah-susah gampang. Gampang sih sebenarnya. Gampang? Kalau begitu bikin puisi tentang ini sahur. Ini sahur. Ini sahur. Aku. Ada hidupnya aku. Ini. Ini sahur. Iya emang gitu. Ini sahur? Iya. Ini sahur? Ini sahur? Ini sahur. Luar biasa. Sangat bertalenta. Hebat sekali ya. Yang penting itu dari puisi adalah rasanya. Rasa. Jadi kata-katanya mungkin bisa sesimpel. Ini sahur. Tapi kalau kita mengucapkan dengan ini sahur. Ini sahur. Akan menjadi luar biasa. Iya betul. Penjiwaan. Tergantung dengan rasa. Kenapa? Wah kayaknya disini yang paling tua. Tapi kenapa gak ngerti ilmu itu tadi ya? Kayaknya benar-benar. Kalau Cika bisa bikin puisi kayak Dinda. Ini sahur. Nah ini coba berlihat. Ini kelihatan ini. Luar biasa. Berlihatan nih. Beribu-ribu. Berapa-berapa tahun. Yang begitu banyak. Ini telah puisi. Begitu banyak kita melihat. Tapi kalian hanya memilih satu. Apa pilihan kalian? Apa? Di saat kita kelabaran. Kita haus. Kita sahur. Di manalah. Di manalah. Di manalah. kurang Terima kasih.